Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat semuanya Selamat datang kembali di channel saya Wepotus Office ya Dalam sering kita kali ini kita akan membahas Terkait bagaimana caranya Untuk membuat absensi Atau daftar hadir Menggunakan aplikasi Microsoft Office Word Teman teman ya Jadi untuk teman teman sekalian yang saat ini Mungkin ditugaskan untuk bikin absensi Atau daftar hadir Menggunakan aplikasi Microsoft Office Word Saya akan teman teman simak Sehingga kita kali ini sampai selesai Namun seperti biasa Untuk teman teman sekalian yang Saat ini mungkin belum berlangganan di channel saya Saya akan klik tombol subscribe terlebih dahulu Agar nanti tidak ketinggalan informasi Yang saya update di channel saya Wepotus Office ya Baiklah mari kita mulai saja Sehingga kita kali ini Nah terlebih dahulu Saya akan untuk langkah pertama Teman teman sekalian buka Aplikasi Microsoft Office Word Teman teman ya Dan yang kita gunakan kali ini Adalah Office Word 2010 Nah disini kita bisa membuat daftar hadir Atau absensi Menggunakan cara yang mudah tentunya Dan saya yakin ini bisa teman teman Praktekan Meskipun kalian masih Baru pertama kali menggunakan Microsoft Office Word ini Oke langsung saja Teman teman silahkan Setelah masuk ke halaman kerja seperti ini Kalian bisa bikin judulnya terlebih dahulu Misalkan Judulnya adalah Daftar hadir Ini ya Daftar hadir siswa Kita ketikan misalkan nama sekolahnya Apa ya SMA 1 Bandung Misalkan ya Kemudian bisa masukkan disini alamatnya Misalkan alamat Alamatnya misalkan jalan Bandung Selatan Misalkan ya Kemudian Nomor 4258 Dan seterusnya teman teman ya Jadi silahkan teman teman Masukkan alamatnya disini Dan seterusnya Nah kemudian disini Kita tidak akan Bikin Apa ya Kita tidak akan bikin Border terlebih dahulu Kita akan langsung bikin Tabel teman teman Tabel disini Akan kita gunakan Untuk Menuliskan nomor Nama Kemudian juga Misalkan Kelas Kemudian Tanda tangan Berarti kita perlu Nomor Nama Kelas Tanda tangan Perlu 4 kolom Teman teman ya Nah kita Akan bikin tabelnya Dengan cara klik insert Kemudian pilih tabel Nah disini kita cukup Kesampingnya itu 4 kolom saja Kemudian kebawahnya Cukup 1 dulu ya Nah ini dia Kolom pertama Untuk nomor Kolom kedua Untuk nama Kolom ketiga Untuk kelas Kolom ketiga Untuk tanda Tangan ya Atau mungkin Tanda tangan Ya Nah kemudian Disini teman teman Sekalian bisa Perbesar Untuk bagian kolom Tanda tangan Ya Dan sekarang kita akan Perbanyak jumlah Barisnya Sesuai dengan jumlah Siswa yang Kita miliki Dengan cara Posisikan Kursor itu Di bagian Tabel terakhir Kolom tabel terakhir Kemudian tekan Tombol tab pada Keyboard Nah ini adalah Ini adalah Cara cepat untuk Menambahkan Baris Di tabel Teman teman ya Nah anggaplah Seperti ini Nah kemudian Kita kasih nomor Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Dan seterusnya Kemudian disini Kita bisa kosongkan Karena biasanya Untuk absensi itu Ada yang Langsung tulis tangan Si siswanya Atau mungkin Kalian ingin langsung Memasukkan namanya Juga disini Boleh Misalkan namanya adalah Dhani Misalkan ya Dhani Kemudian Misalkan Ferry Fitri Kemudian misalkan Ada disini Desi Ada lagi Siapa ya Tony Misalkan Tony Kemudian yang ke enam Misalkan adalah Susi Nah untuk kelas Ya Kalau misalkan Kalian ingin kosongkan Silahkan Kalau mau diisi juga Silahkan Misalkan Ini kelas 7 Ini kelas 8 Ini juga kelas 7 Misalkan ya Ini tingkat Tingkat SLTP Misalkan ya Kemudian Ini juga kelas 7 Ini kelas 8 Nah untuk Tanda tangan ini Kita bisa kasih Nomor dulu 1 2 3 4 5 6 Nah khusus Untuk bagian Angka genap Kita akan Pindahkan Nomornya Ke Center Biar nanti Ketika Tanda tangan Itu tidak Apa ya Tidak Tidak Berdempetan ya Nah kemudian Kita ke tengah Juga Nah Kurang lebih Seperti ini Teman-teman Sekalian Nah kemudian Biasanya Ada juga Yang membuat Si kolom Tanda tangan ini Tidak terlihat Garisnya Teman-teman ya Nah kita bisa Lakukan Cara ini Kita Block Kolomnya Klik kanan Kemudian Disini ada Di bagian Tabel Properties Nah disini Kita masuk ke Bagian Border And Setting Nah untuk Bagian ini Kita posisi Di bagian Border ya Kemudian Yang tengah Kita hilangkan Sama yang bawah Misalkan ya Kita coba Kita coba Saja Oke Nah sekarang Sudah menghilang Teman-teman Klik ok Jadi Cara ini Bisa teman-teman Gunakan Untuk Mengakali Supaya Garisnya itu Hilang Ya Kemudian Untuk bagian Judul Kita ubah Ketengah Posisinya Seperti ini Kita tebakan Untuk bagian Judulnya Kemudian Di bawah Sini Kita akan Kasih Garis Border Teman-teman Nah caranya Misalkan teman-teman Tempatkan Kursor Di bagian Akhir Alamat Kemudian Klik kanan Kemudian Pilih Jangan Klik kanan Klik kanan Klik di bagian Akhir Alamat Kemudian Kita masuk Ke bagian Sebentar Kita cari Pack border Teman-teman Atau kita Block aja deh Block Teri kanan Kemudian Disini Oh Enggak sih Kita cari Fitur border Lupa Ada di Page layout Kita pilih Page layout Pastikan Kursornya Berada Di akhir Alamat Kemudian Kita pilih Page border Nah Disini Kita pastikan Di bagian Border Kita pilih Border Kita aktifkan Yang paling bawah Nah disini Kita klik saja Sampai muncul Garis Seperti ini Kemudian Kita pilih Style Untuk Garisnya Biasanya Yang ini Ini dia Klik Oke Nah sekarang Sudah ada Tembatas Antara judul Dan tabel Misalkan disini Bisa teman-teman Kasih apa ya Misalkan berikut ini Ada daftar hadir Siswa pada Kegiatan apa Misalkan Seperti itu Untuk nomor Kita akan kasih Misalkan Ini ya Warna Supaya berbeda Dengan kolom yang lain Kita tebakkan juga Nah Jadilah Daftar hadir Seperti ini Teman-teman sekalian Jadi sangat mudah sekali Untuk membuat daftar hadir Menggunakan aplikasi Microsoft Office Word Bisa dibilang Ini sangat Sangat simple Sekali Namun Ini mungkin Bisa sedikit Membantu teman-teman Yang ingin membuat Daftar hadir Menggunakan aplikasi ini Baik Semoga bermanfaat Jangan lupa like Share dan subscribe Sampai jumpa Di scene kita berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.